KAMILAN ANAK KETIGA KAMILAN ANAK KETIGANYA NANTI Dan informasi lain yang mesti sampaikan kepada tim insert pagi Jumat kemarin Adalah ia dan suami berencana untuk menggelar pengajian 4 bulanan Yang dibarengi dengan syukuran menempati rumah baru mereka Belum masih lama baru 3 bulan Belum ada persiapan Midam-midamnya sudah lewat Midam-midamnya sudah lewat Midam-midam macam itu kemarin sama temen aku Selalu apa Bilang lagi pengen apa Semalam pengen banget minum yang dingin-dingin Jadi bukan midam yang aneh-aneh sih Belum jenis kemarin sendiri? Jenis kemarin belum? Nanti bulan depan insya Allah Berarti bukan kemarin yang rewel ya? Enggak, udah gak rewel Ini mah kebo banget udah makan mulu Pengennya apa aja Kalau bisa cewek lagi, cewek lagi kalau cowok juga gak apa-apa Tapi suami sendiri pengennya? Cewek lagi Manis Cewek anak-cewek itu menurut kita tuh manis gitu Menurut kita tuh yang sangat Lokabel banget gitu Jadi karena aku kan cewek sendiri 4 cowok Jadi aku udah bosan nambah tangan Jadi aku yang udah ah gitu Makanya dapat cewek aku seneng Kalau anak-anak cowok sendiri kan Nah dia tuh kasihan Tapi dia seneng kok anak cewek Bagi usi, kehamilan anak ketiga kali ini diakui tidak merepotkan dirinya Terbukti dalam urusan busana yang harus dikenakan sehari-hari Wanita 36 tahun ini Mengaku lebih senang menggunakan baju santai ketimbang baju resmi Kalaupun harus menggunakan pakaian resmi yang dipadu dengan alas kaki berat tinggi Usi akui itu hanyalah sebatas tuntutan pekerjaan Yang harus ia lakoni Ini makanan tadi aku bener-bener Kalau aku gak habis memotretan juga Mungkin disini gak ada andan kali Aku mah cuek-cuek aja Aku mah gak peduli sama orang Mau ngomongin fashionnya begini-begini gak peduli Yang penting menurut aku nyaman Menurut aku itu enak aku pakai Ini lagi nunggu pakai hak tinggi Biasanya pakai suatu teflek Ya itu, tadi kan aku bisa memotretan Terus aku dari rumah pakai sendal jepit Memotretan, pakai baju Nah ini tuh baju buat memotretan Kok iya ada acara ini Makanya pakai itu pakai sendal Mau beli sendal jepit nih Biar nanti teflek Kalau pegel Tapi sehari-hari seperti apa? Sehari-hari Sehari-hari mah aku cuek banget Cuek banget Aku kadang aja, gak ada andan Gak ada acara juga gak ada andan Gak ada masalah Enggak, dia mah Dia suka aku pada andan Sekarang menghindari Udah mulai Soalnya ini kayaknya ambil Ini aku lumayan kritik Tiga setengah Udah kaya keberapa? Empat kilo Berarti udah mulai beli-beli baju baru? Beli baju baru enggak Karena baju aku kan sebenarnya Jurnya juga jarang pakai baju ngetat kan Kecuali jeer Baju aku udah ternyata kan Jadi pas lagi amil pun juga belum beli baju baru Ini aja bukan baju orang hamil kan sebenarnya Selain Usi dan Andika Anak-anak Usi yang lainnya ternyata juga sangat antusias Menyongsong kehadiran adik baru mereka Saking antusiasnya Mereka pun sangat mengerti dan memahami Kondisi ibunya yang saat ini sedang menjalani kehamilan Situasi itu setidaknya Usi rasakan Ketika dirinya tidak bisa mengajak Anak-anak untuk liburan keluar negeri Karena dirinya sedang hamil Tak satu pun diantara anak Usi dan Andika Yang protes atas keputusan itu Kayak ini kan liburan kita udah prinsipnya Setahun sekali kita liburan Itu which is Januari Tahun lalu kita punya planning Oh kita mau ke Eropa nih tahun ini Nah aku lagi Januari kan hamil udah mulai Udah 6 bulan Jangan deket-deket aja deh Kita jangan ke Eropa Mereka ngerti Malah mereka bilang apa gak usah liburan gak apa-apa Mampai begitu Cuma aku nya karena udah janji Yaudah kita jalan yang deket-deket Yang penting liburan gitu Mereka sangat ini kok Sangat Sangat apa ya Pengertian Adik baru mereka Saking antusiasnya Mereka pun sangat mengerti dan memahami Kondisi ibunya yang saat ini sedang menjalani kehamilan Situasi itu setidaknya Usi rasakan Ketika dirinya tidak bisa mengajak anak-anak Untuk liburan keluar negeri Karena dirinya sedang hamil Tak satupun diantara anak Usi dan Andika Yang protes atas keputusan itu Kayak ini kan liburan kita udah prinsipnya Setahun sekali kita liburan Itu which is Januari Tahun lalu kita punya planning Oh kita mau ke Eropa nih tahun ini Lah aku lagi Januari kan hamil udah mulai Udah 6 bulan Yang deket-deket aja deh Kita jangan ke Eropa Mereka ngerti Malah mereka bilang apa gak usah liburan gak apa-apa Mampai begitu Cuma aku nya karena udah janji Yaudah kita jalan yang deket-deket Yang penting liburan gitu Mereka sangat ini kok Sangat Sangat apa ya Pengertian Tercatat sudah satu bulan lebih selesai mengucap ijab kabul pada 30 Juli lalu Ben Kashavani dan Nesha Ayu Nabila Atau yang akrab di Sapa Ines hidup bersama sebagai pasangan suami istri Sebagai pengantin baru tentu Ben dan Ines Tengah menikmati masa-masa penuh bahagia Selain itu mereka juga tengah berproses untuk saling mengenal satu sama lain lebih dalam lagi Dan lazimnya sebagai pasangan yang telah menikah Kehadiran buah hati selalu menjadi penantian tersendiri Namun sampai sejauh ini tanda-tanda tersebut belum ada dalam diri Ines Tapi hal tersebut tak membuat Ben menjadi gusar Bahkan untuk soal ngomongan Ben mengaku tidak punya target Belikin sih enggak Tapi sedikasinya mungkin hampir semua pasangan juga seperti itu ya gitu Kalau dibilang ingin ya iya pasti belah ingin gitu kan Itu pastinya karunia Tapi kalau dibilang target harus gitu enggak Kan Feren juga lagi pacaran juga kan nih baru nikah Kita baru juga mengenalkan, memperkenalkan diri sama-satu sama lain Pasti dalam proses juga jadi kita enjoy aja Senang-senang Belum ada kabarnya sih kalau dari itu belum Percandaan-percandaan teman-teman aja Tapi kalau aku sih kalau itu doa baik Ya enggak apa-apa juga sih gitu Kalau misalkan emang ya Alhamdulillah Emang belum sih gitu Tapi kalau misalkan itu pun juga Alhamdulillah Bisa jadi untuk dapat segera mendapatkan ngomongan dalam waktu dekat ini Ben tengah berencana melakukan perjalanan liburan bersama selama sepekan Tujuan Ben ke Pulau Dewata Bali Dan pastinya Ben juga mengajak anak pertamanya Sienna Amira Keshavani Ya baik Ben maupun Ines memang tidak bisa meninggalkan Sienna Karena mereka tidak bisa terlalu lama jauh dari Sienna Liburan minggu depan aku cuti juga Cuti kerjaan Seminggu sih Nanti mungkin ya nggak bisa dibangun sama keluarga sih Terutama sama Sienna juga Karena punya waktu bertiga tuh Buat aku ini banget Tracious banget sekarang Jadi mungkin minggu depan kalau bisa cuti seminggu Berkerjaan gitu Liburan paling ke Bali Nanti liburan panjangnya nanti akhir tahun aja Karena sekarang sayang juga kalau izin kebanyakan kan Ntar rezekinya Ilang lagi Makanya sekarang seminggu aja Nanti yang liburan panjangnya nanti akhir tahun Kalau Kulau liburan Sekarang ketemu Sienna juga kan kita Bener-bener dibuat gitu waktunya ya Nah sekarang kalau Beliburan nggak ada Sienna Tiga hari udah kangen gitu Jadi sama aja Jadi mendingan Ajak aja sekalian Sienna juga perlu liburan juga Sementara itu kebahagiaan juga direngkuh oleh pasangan Samuel Zilguin dan Feranda Yang menikah pada 8 Agustus lalu di Bali Sebagai pasangan pengantin baru keduanya sepakat Untuk sementara menunda untuk dapat momongan Namun mereka juga tidak menolak Bila diberi keturunan lebih cepat daripada yang direncanakan Gue sih nggak ada masalah ya menunda dulu Karena kan kita memang bener-bener mau nikmatin pacaran setelah menikah Jadi ya nggak ada salahnya kita tunda dulu Dan kalau memang dikasih lebih awal juga kita juga bersyukur Dan kita memang ada rencana untuk jalan lagi akhir tahun Jadi takutnya kalau hamil muda kan untuk jalan sendiri kan terlalu beresiko Dan saya nggak mau sampai kenapa-kenapa dengan istri dan juga calon anak Sebagai pasangan baru tentu banyak hal yang berbeda mereka temui Dan untuk mengatasinya Samuel dan Feranda sepakat untuk lebih intensif Saling berkomunikasi terhadap berbagai konflik Yang pasti akan muncul dalam rumah tangga mereka kelan Komunikasi lebih intens Lebih sering Karena kan ya kita sudah satu atap Kita sering berdiskusi apapun ya Jadi kita mau beli apa Mau ngambil keputusan apapun Semua harus diobrolin dulu sama istri Mungkin ya lebih ke situ sih Perbedaan yang sudah kita dapat sampai sekarang Maksudnya nggak ada konflik yang gimana-gimana ya Konflik tuh pas pacaran juga pasti ada Cuman mungkin kita kemarin konfliknya itu lebih ke ini ya Persiapan untuk nikah Jadi ya mungkin nanti konfliknya juga akan beda lagi Jadi ya step konflik ya kita sudah komit untuk menyelesaikannya sebelum matahari terbit Atau sebelum matahari terbenam Tergantung kita dapat konflik itu kapan Misalnya siang Sebelum matahari terbenam harus sudah selesai Kalau malam Sebelum matahari terbit sudah selesai Jadi begadang-begadang deh tuh Terima kasih Terima kasih.